Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami, sehat selalu untuk semuanya Pembahasan video kali ini mungkin agak berbeda dari pembahasan sebelumnya Karena pembahasan kali ini mungkin akan sedikit kontroversial Tapi sebelum kita simak videonya alangkah baiknya Silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng Supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami Untuk semuanya silahkan simak videonya sampai selesai Dan jangan disekit Supaya tidak ada salah paham dalam menyikapi video berikut ini Pembahasan kali ini yaitu tentang Meluruskan makna kidung rumok sewing wingi di era milenial Ciptaan kanjem Sunan Kalijaga Di era modernisasi seringkali terjadi pergeseran makna Salah satunya pergeseran makna peninggalan budaya Islam Berupa kidung rumok sewing wingi ciptaan Sunan Kalijaga Kidung yang menjadi media dakwah Sunan Kalijaga Bergeser menjadi lagu pemanggil makhluk halus Di awal tahun 2019, film horror tembang linksir Kembali menggunakan kidung rumok sewing wingi Pergeseran makna yang ada di masyarakat harus dicegah terlebih Jika pergeseran tersebut bersifat menyimpang Melalui penelitian pustaka terhadap objek kidung rumok sewing wingi Dipaparkan sisi religius dari kidung rumok sewing wingi Religiusitas meliputi akidah dan akhlak yang diajarkan dalam kidung rumok sewing wingi Dengan pemaparan dua aspek penting dalam religius Diharapkan mampu meyakinkan masyarakat bahwa kidung rumok sewing wingi Berbeda makna dengan lagu yang diangkat dalam film horror selama ini Penelitian mengenai kidung rumok sewing wingi sudah banyak dilakukan Sidik tahun 2008 dengan judul kidung rumok sewing wingi Sakdullah tahun 2014 dalam penelitian kidung rumok sewing wingi Karya Sunan Kalijaga dalam kajian teologis Putra tahun 2015 dengan penelitiannya Nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam serat kidungan karya Sunan Kalijaga Dwi Putra tahun 2016 dengan penelitian persepsi masyarakat Jawa terhadap tembang linksir wingi Sebagai sebuah komunikasi lintas budaya syiar agama Islam Nafsiyah dan Ansori tahun 2017 kidung rumok sewing wingi Dan korelasinya dengan surat muawidatein Astinah tahun 2018 dalam penelitian Improvisasi lagu linksir wingi versi Sunan Kalijaga Menggunakan barisan Fibonacci dan Golden Ratio Dan Novitasari tahun 2018 dengan judul penelitian metode dakwah dengan pendekatan kultural Sunan Kalijaga Penelitian-penelitian tersebut menguatkan nilai-nilai religius yang terkandung dalam kidung rumok sewing wingi Penelitian ini kembali mengulas nilai-nilai religius kidung rumok sewing wingi Dengan mengaitkannya pada kereligiusan Islam beserta penerapannya dalam kehidupan Dikarenakan mendasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka tembang yang digunakan sebagai sumber data adalah Kidung rumok sewing wingi karya Sunan Kalijaga Yang ditulis dalam bentuk buku oleh Wirya Penira tahun 1979 Peneliti mendeskripsikan setiap lirik tembang rumok sewing wingi Dan mencari keterkaitannya pada kereligiusan Islam Kidung merupakan salah satu budaya Jawa Kidung adalah sebuah sastra yang didalamnya terdapat nilai ajaran agama dan ajaran moral Kidung berwujud seperti lagu atau nyanyian Kidung rumok sewing wingi yang diciptakan Sunan Kalijaga memiliki nama lain mantra Weda Yang berarti pelindung dari mara bahaya Berbeda dengan Sunan-Sunan yang lain Sunan Kalijaga dalam dakwahnya menggunakan pendekatan yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Jawa saat itu Tradisi Jawa yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha Menjadi dasar Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam melalui media wayang, pakaian adat, dan mantra atau kidung Oleh karena itu, Kidung rumok sewing wingi sangat erat dengan nilai religius Religius berasal dari kata dasar religi atau keagamaan Namun, religi lebih dalam daripada agama seacara formal karena lebih mendasar pada pribadi manusia Religiusitas berkaitan dengan cara untuk menjaga agama Religiusitas menjadikan seseorang beragama tidak hanya mengaku beragama Religiusitas meliputi pengetahuan, pengamalan, moralitas, dan sikap sosial keagamaan Secara garis besar, aspek-aspek religiusitas mendasarkan pada dua hal penting dalam agama Islam Yaitu akidah dan ahlak kidung rumok sewing wingi yang merupakan cikal bakal lagu linksir wingi Dalam berbagai versi berdasarkan latar belakangnya mengandung religiusitas Kidung rumok sewing wingi digunakan Sunan Kalijaga untuk menjaga agamanya dan menjaga agama pengikutnya Di dalam rumok sewing wingi, ditemukan ajaran tentang akidah dan ahlak Akidah atau akdan berarti ikatan perjanjian yang kokoh Di dalam penerapannya, akidah merupakan suatu keyakinan dalam hati yang mengikat dan bersifat kokoh Akidah juga bisa dimaknai sesuatu yang dipegang teguh karena berisi sejumlah kebenaran yang dapat diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah Dengan demikian, akidah berkaitan dengan keyakinan akan kebenaran yang dapat dibuktikan Di dalam hidung rumok sewing wingi, akidah diajarkan melalui dimaksukannya unsur rukun iman Ahlak atau kulukun berarti budi pekerti, tingkah laku Ahlak merupakan tata perilaku seseorang yang hakiki karena didasarkan pada kehendak pencipta Ahlak terwujud dalam moral yang senantiasa membuat manusia berbuat hal-hal yang baik Karena pada fitrahnya manusia memiliki kebaikan Di dalam kidung rumok sewing wingi, ahlak diajarkan oleh Sunan Kalijaga melalui petua-petua Agar pengikutnya senantiasa menjadi sikap dan perilaku sebagai manusia, baik secara vertikal maupun secara horizontal Dengan demikian, rumok sewing wingi sebaiknya tidak dikaitkan dengan kemistisan Karena lebih bersifat religius untuk menuntun manusia menjadi makhluk beragama Untuk semakin meyakinkan religiusitas dan tidak adanya keterkaitan makna antara kidung rumok sewing wingi Dengan berbagai versi linksir wingi, dalam penelitian ini akan dipaparkan kandungan akidah dan ahlak dalam kidung rumok sewing wingi Kidung rumok sewing wingi ciptaan Sunan Kalijaga merupakan salah satu media dakwah yang erat dengan tradisi Jawa Kidung rumok sewing wingi sebenarnya adalah lantunan doa yang disusun Sunan Kalijaga dalam bahasa Jawa Diakini ketika kidung tersebut dilantunkan dengan penuh keyakinan akan mampu menghasilkan kekuatan gaib Namun, gaib disini bukan berkaitan dengan makhluk halus atau setan Namun gaib karena dapat mendekatkan makhluk dengan penciptanya Kekuatan gaib kidung rumok sewing wingi tidak lain dikarenakan di dalam kidung terkandung ajaran akidah dan ahlak Akidah merupakan keyakinan sepenuh hati yang dengan sendirinya membawa ahlak yang baik Dengan benar-benar memahami makna kidung rumok sewing wingi, terbentuklah pribadi yang tidak hanya mengaku beragama tetapi pribadi yang benar-benar beragama Dengan demikian, tidak akan muncul persepsi lain dari kidung rumok sewing wingi di luar nilai religiositas Yang pertama yaitu akidah Akidah dalam kidung rumok sewing wingi ciptaan sunan kalijaga berkaitan dengan keimanan sebagai seorang muslim Keimanan seorang muslim terdiri atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada malaikat, iman kepada utusan, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Bukti dari keterkaitan ini adalah persamaan makna antara lirik kidung rumok sewing wingi dengan makna surat dalam Al-Quran Berdasarkan makna baik ke satu dan ke delapan kidung rumok sewing wingi dan makna Al-Quran Al-Falak dan An-Nas bisa diketahui bahwa sunan kalijaga dengan sengaja menyampaikan isi pesan surat Al-Quran dalam bentuk kidung Baik ke satu dan ke delapan kidung rumok sewing wingi berisikan nasihat untuk berlindung kepada sanghian Atau penyesuaian dengan ajaran Hindu-Buddha yang masih erat dengan masyarakat Jawa masa lalu Untuk menjaga perlindungan diri dari berbagai penyakit, kejahatan jin, setan maupun ilmu sihir Quran surat Al-Falak dan An-Nas juga berisikan nasihat untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berlindung dari penyakit dengki, berbagai kejahatan, baik penyihir, setan, jin maupun sesama manusia Selain dua surat di atas, lirik pertama kidung ono kidung rumok sewing wingi memiliki makna yang sama dengan perintah Allah dalam surat Al-Muzamil ayat ke-6 Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk kusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan Keduanya menganjurkan umat Islam untuk bangun di waktu malam dan melakukan ibadah Kidung menurut Sunan Kalijaga adalah doa yang dipanjatkan manusia kepada penciptanya Berdasarkan dua baik kidung rumok sewing wingi dan tiga surat dalam Al-Quran semakin diakini Bahwa kidung merupakan cara lain Sunan Kalijaga untuk mengajarkan akidah kepada pengikutnya Tidak hanya sebagai bukti kesamaan kidung rumok sewing wingi dengan Al-Quran Baik ke-1 dan ke-8 juga menjadi bukti bahwa salah satu bentuk akidah adalah mengimani kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Mengakui adanya hamba lain dari Allah subhanahu wa ta'ala selain manusia yaitu jin dan setan Yang kedua yaitu ahlak Ahlak berhubungan dengan moral Di dalam kidung rumok sewing wingi Sunan Kalijaga mengajarkan untuk menjaga perilaku baik kepada pencipta maupun sesama manusia Kepada sang pencipta Sunan Kalijaga mengajarkan salah satu bentuk ibadah yaitu berpuasa Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Sunan Kalijaga dalam kidung rumok sewing wingi Di dalam baik ke-7 berpuasa dikaitkan dengan mata pencaharian pokok penduduk Jawa saat itu yaitu bertani Selain itu, kondisi Jawa tempo dulu yang masih mengalami perang juga dijadikan dasar pengajaran ahlak oleh Sunan Kalijaga Dengan berpuasa diyakini akan membawa manfaat bagi pertanian dengan hilangnya ama padi Dengan berpuasa pula, nasi yang dimakan ketika berbuka bisa membawa kemenangan saat berperang Strategi pendekatan seperti ini ditempu oleh Sunan Kalijaga untuk mengajarkan ibadah berpuasa Di dalam baik ke-10, berpuasa dengan diiringi sholat dan berdoa akan mampu mewujudkan cita-cita dan menjaga keluarga Akidah dan ahlak yang terkandung dalam kidung rumok sewing wingi disajikan dalam bentuk yang akrab dengan tradisi masyarakat Jawa saat itu Keimanan akan Allah SWT disajikan dalam bentuk kidung yang maknanya sama dengan makna surat-surat dalam Al-Quran Moral disajikan dengan mengajarkan ibadah yang sama dengan tradisi Jawa Yaitu berpuasa yang tidak semata mendekatkan diri dengan Allah SWT Namun juga membawa kebermanfaatan bagi diri sendiri Kidung rumok sewing wingi, kental dengan nilai religius karena mengajarkan akidah dan ahlak Dua hal penting dari ajaran agama Islam Tentu saja bukan hal mistis yang diajarkan dalam kidung rumok sewing wingi seperti penggambaran film selama ini Kesimpulannya yaitu, Sunan Kalijaga menggunakan kidung rumok sewing wingi untuk mengajarkan akidah dan ahlak kepada penikutnya Akidah yang diajarkan berupa keimanan kepada Allah yang berwujud anjuran untuk selalu berlindung kepada Allah Ajaran akidah ini menggunakan lirik kidung bermakna sama dengan surat-surat Al-Quran Ahlak diajarkan melalui tradisi Jawa yaitu berpuasa Dikatakan bahwa berpuasa tidak hanya mendekatkan diri dengan pencipta namun juga membawa manfaat untuk pertanian, peran maupun mewujudkan cita-cita Tentu saja makna ini berbeda dengan linksir wengi yang ada di film selama ini Begitulah tentang makna kidung rumok sewing wingi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga Semoga penjelasan dalam video kali ini ada manfaatnya untuk kita semua Dan tidak lagi mengaitkan tentang mistis ketika kidung ini dilantunkan Terima kasih telah menonton!